Hak anggit itu adalah hak konstitusional gotoh DPR untuk menguji pelaksanaan pemerintahan. Tapi ada pilihan lain nggak sebetulnya untuk PDIP? Karena kan beberapa ini menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Ada pilihan lain kah untuk PDIP misalnya tidak mengambil hak alkit? Atau ya satu-satu caranya adalah melawan dengan menggunakan hak alkit itu, BK? Ini bukan soal melawan atau tidak melawan. Ini harus diluruskan juga berita di publik sekarang ya. Ada yang berpendapat, ah alkit begini, alkit tidak boleh. Padahal alkit itu hal yang biasa-biasa saja. Hak alkit itu adalah hak konstitusional gotoh DPR untuk menguji pelaksanaan pemerintahan. Yang pemerintah dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, supaya tidak ada simpang siur di publik, di segala macam berita yang tidak bisa bertanggung jawab, Tapi sudah itu dimasukkan, masukkan lalu resmi di DPR lalu dibahas. Itu menjadi pertarungan resmi di DPR. Biar, kan belum tentu juga Pak Jokowi salah. Kan ini kan penilaian orang. Oh, Pak Jokowi bawa bansos. Bagi-bagi bansos. Untuk kepentingan apa? Elektoral. Meskipun, meskipun ya, meskipun ini bansos dibagi sampai habis waktu pencoblosan. Selesai pencoblosan, bansos tidak dibagi lagi. Tapi supaya tidak simpang siur berita itu, diujilah di sana. Apakah tindakan Pak Jokowi itu melanggar sumpah janjinya sebagai presiden atau tidak? Pertama, soal bansos. Kemudian, ada isu soal menggunakan aparat negara. ASN, TNI, Polri. Menggunakan penyelenggara negara. Ini semua kan masih dalam bentuk isu-isu. Nah, supaya memastikan informasi ini benar atau tidak benar, di sana diuji. Jadi gini ya, supaya bangsa ini dari waktu ke waktu itu lebih baik. Jangan kita malun bangsa ini di atas bangkai-bangkai. Setiap ada pergantian pemimpin, ada catatan buruk. Tapi tidak diselesaikan juga. Melayar dari G30 SPKI sampai hari ini terus. Itu juga diangkat-angkat terus. Biarlah ini tidak menjadi beban sejarah buruk bagi generasi penerus kita. Jadi Presiden Jokowi juga tidak perlu takut ketika misalnya ada... Tidak perlu takut. Kalau tidak salah, ngapain mesti takut? Itu biasa saja dalam proses penyelenggaraan negara. Justru angket itu untuk memastikan bahwa beliau salah atau tidak di situ diuji. Kenapa mesti takut? Biasa-biasa saja. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independent. Terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.